Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menjelaskan apa itu Perang Dingin Perang Dingin adalah perang yang terjadi karena perbedaan ideologi antara Amerika dan Uni Soviet yang terjadi pada tahun 1947 hingga tahun 1991 yang dikarenakan perbedaan ideologi yang dimilikinya karena Amerika memiliki ideologi kapitalis dan liberalnya dan Uni Soviet memiliki sosialisme dan komunismenya yang diikuti beberapa aspek lainnya seperti ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan sosial budayanya Nah, apa awal mulai dari perang dingin ini? Perang ini dimulai ketika nazi dan aliansi fasisme kalah di Perang Dunia Kedua yang membuat penduduk dunia berharap akan adanya kependamaian tetapi setelah kekalan itu malah Amerika dan Uni Soviet membuat konflik baru penyebabnya adalah ketika konferensi Posdom pada Juli tahun 1945 Perbedaan pendapat antara pemimpin dunia tentang ero timur kembali dimulai Presiden Amerika saat itu Harry S. Truman memiliki perbedaan pendapat dengan Presiden sebelumnya, Franklin Delano Roosevelt Dua ingin agar terjadi pengungutan suara yang bebas di Eropa Timur Pendapat ini disetujui oleh rakyat Amerika yang terpengaruh oleh Perang Suci dan warga Eropa Timur yang masih diduduki Uni Soviet Namun diktaktor komunis Stalin menolak pendapat tersebut karena dengan itu di Eropa Timur memunculkan pahan anti-Soviet Selain itu Stalin ingin keamanan yang baik untuk sekutunya di Eropa Timur yang negara telah hancur oleh Nazi Perang dingin juga diawali dengan didirikannya Tempok Berlin yang tidak hanya membagi Jerman Barat dan Timur tapi juga membagi ideologi Eropa mereka menjadi dua yaitu kapitalis dan komunis Pemerintah Amerika dan Uni Soviet langsung bereaksi agen intelijen Uni Soviet di seluruh dunia mulai membangkitkan komunisme dengan semangat perjualan melawan kapitalis barat Para komunis di Perancis dan Italia juga mengungkapkan keinginan Amerika Serikat untuk menguasai Eropa Uni Soviet pun juga menekan Turkey dan Iran yang pro-Amerika Perang saudara juga pecah di China dan Yunani Dan sejak tahun 1947 Uni Soviet juga sudah memperlihatkan aktivitas menyebarkan komunisme ke Eropa Barat Dan di tahun itu juga dimulailah persatuan dua negara adidaya yang menandai mulainya Perang Dingin Nah, Perang Dingin memiliki lima tahap yang pertama terjadi pada tahun 1947 hingga 1953 Di masa ini ada beberapa kejadian di Eropa seperti Doctrine Truman, Politik Containing di Berlin Rencana Marshall, Kebangkitan Komunis di Ceko Joseph Brostito yang membelot dari komunis berdirinya organisi militer bernama NATO yang merumpakan aliansi militer Blok Barat dan di Asia terjadi dua kejadian yang pertama yaitu kemenangan Mao Zedong dan China Komunis atas Chiang Kai, Sek, dan China Nasionalis di Perang Saudara China Yang keduanya dimulai yang kedua yaitu Perang Saudara Korea antara Korea Utara dan Selatan Di perang ini Korea Utara diwipin oleh Kim Il-sung yang didukung oleh Uni Soviet, China, dan negara-negara berlaluan komunis dan sementara Korea Selatan yang anti-komunis dipimpin oleh Sigmund Re yang didukung oleh negara-negara barat pada tahun 1953 dimulailah tahap kedua hingga berakhir pada 1956 yaitu dengan terjadi pemberontakan komunis di Kuba pemberontakan ini dipimpin oleh Fidel Castro dan Che Guevara dan berusaha menggulingkan rezim Fulgencio Batista dengan kemenangan ini membuat Amerika mengembargo Kuba saat itu di tahap kedua ini NATO mulai berekspansi seperti meletusnya perang di Indochina terbentuknya Aliansi Seato dan Meto dan terjadinya krisis di Matsu, Kuemoi, dan Suez pada tahun 1955 terbentuk Fakta Warsawa yang merupakan tandingan dari NATO Fakta Warsawa ini menjadi perjanjian militer antara negara-negara di kawasan Eropa Timur yang berlaluan komunis nah pada tahap ketiga terjadi pada tahun 1956 hingga 1998 di tahap ketiga ini terjadi pemberontakan melawan rezim komunis di Hungaria pada tahun 1956 Uni Soviet berhasil memadamkan pemberontakan ini dengan perilaku Uni Soviet seperti itu Amerika tentu marah melihat peneliasan ini sehingga hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet memanas selain itu di dunia Arab menghadapi krisis seperti di Lebanon, Jordania, dan Irak tidak hanya di dunia Arab krisis juga sempat dua kali terjadi antara Taiwan dan China nah di tahap keempat terjadi pada tahun 1958 hingga 1962 pada tahun 1959 terbentuklah tirai bambu tirai bambu ini memiliki makna yang sama dengan tembok Berlin tapi dengan versi Asia Uni Soviet juga menambah dukungan pasukan Vietnam Utara krisis Laos juga terjadi yang berhubungan dengan perang Vietnam yang berhasil mengulingkan kerajaan Laos pada tahun 1962 juga terjadi krisis rudal di Kuba hal ini terjadi karena Amerika Serikat rudal balistiknya di Italia dan Turki lebih dari 100 rudal buatan Amerika Serikat mampu menjangkau Moskow sebagai aksi balasan Uni Soviet menaruh rudalnya di Kuba dengan krisis rudal ini nyaris saja membawa dunia ke perang nuklir namun setelah bernegosiasi Uni Soviet bersedia menarik kembali rudalnya dan Kuba Amerika Serikat juga bersedia menarik kembali rudalnya dari Italia dan Turki serta tidak akan menginfansi Kuba tanpa prokasi langsung namun hubungan internal Kuba komunis sendiri Cina dan Soviet juga terjadi masalah dua negara komunis raksasa itu sempat bisa mulai tahun 1956 karena perbedaan dalam menaksirkan Marxisme perbedaan ini juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antara negara ini di Perang Dingin dan tahap akhir dari Perang Dingin yaitu pada tahun 1968 para komunis di Komboja dipimpin oleh Pol Pot berhasil menggulingi kerajaan Pemboja dan menggantinya dengan negara komunis Uni Soviet juga sempat terjadi konflik masalah perbatasan setelah sebelumnya mereka sudah menyelesaikan masalah perbedaan pendapat di tahun 1966 dan fakta Warsawa juga sempat melakukan serangan ke Ceko dengan nama Operasi Danube untuk menormalisasi keadaan pada tahun 1979 Uni Soviet mencerang Afghanistan konflik ini berakhir pada tahun 1989 dan memaksa Uni Soviet menarik pesukannya kembali apa akhir dari Perang Dingin ini? ada beberapa kejadian sebelum sejarah Perang Dingin berakhir mulai tahun 1970 keadaan antara negara dimulai membaik dan konflik sudah berkurang secara berangsur-angsur dengan masalah Berlin Barat sudah selesai pada tahun 1971 Inggris juga bergabung dengan masyarakat Eropa Blok Barat juga berhasil memperbaiki hubungan dengan China Amerika Sikap dan Uni Soviet mendatangi perjanjian S-Salt I dan S-Salt II untuk mengurangi persenjatan strategis Ronald Reagan juga berhasil berdialak secara intensif dengan Mikhail Gorbachev dan Deng Xiaoping yang berhasil melakukan reformasi ekonomi setelah Mao Zedong meninggal Uni Soviet mulai berubah ketika Mikhail Gorbachev ditunjuk oleh Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet menjadi sekretaris jendera dia menerapkan politik GLANOS yang berarti keterbukaan atau transparasi dan perestroika yang berarti restorasi ekonomi GLANOS membuat masyarakat Rusia dan Rusia tahu akan baik buruknya kondisi dalam negeri sementara perestroika bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Uni Soviet yang buruk Gorbachev juga menarik pasukan dan dukungan Uni Soviet di seluruh dunia memperbaiki hubungan Uni Soviet dan China mengutuk invansi Iraq atas atau Kuwait memperbaiki hubungan dengan Israel dan menghentikan kebantuan kepada Kuba dan pada akhirnya Amerika Serikat dan Uni Soviet mendeklarasikan berakhir perang di Malta pada tahun 1989 dan tembok Berlin atau tirai besi Tronto sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati